Kejahasaan Negeri Serang, Banten mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan wali kota Serang. Diketahui beberapa hari lalu, sejumlah mahasiswa mendesak kejaksaan menyeret wali kota Serang karena dituding telah melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa hari lalu, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa mendesak kejaksaan menyeret wali kota Serang, Banten, Syafrudik. Karena dituding telah melakukan sejumlah tindak pidana korupsi sebelum menjabat sebagai wali kota. Menikapi desakan dari mahasiswa, Kejaksaan Negeri Serang mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan wali kota Serang. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Azhari, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data. Salah satunya adalah penjualan tanah milik pemerintah. Meski demikian, Kejari mengaku pihaknya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam menangani perkara ini. Itu memang ada patah. Ini kan masih kita pajarin dulu. Alat bukti yang dibutuhkan, Pak? Apa aja, Pak, yang terkait dengan laporan masisannya, Pak? Ada tilak kalau misalnya alat bukti. Kalau alat bukti, Pak, itu kan sudah prostitusia. Jadi sudah proses penegakan hukum. Nah, kalau misalnya rekan-rekan wartawan mempunyai informasi, ya informasikan ke kami. Karena rekan-rekan wartawan kan juga fungsi kontrol juga. Juga banyak informasi yang diterima. Menurut Azhari, dalam penanganan dugaan korupsi ini juga waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan. Dia berharap masyarakat dapat bersabar dalam mengawal dugaan korupsi yang melibatkan wali kota Serang ini. Dari Serang, Banten, Tuh Hendy, Jawapos TV.